Halo sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Dika Yasplen hari ini kita akan bahas tentang ini ya Mexicano Mexicano ini waktu itu belinya online ya sebetulnya ya channel ini hanya semata-mata untuk memberikan inspirasi dan motivasi bagi sobat bulan sana yang hobi menanam ini ya sob, namanya Mexicano seperti ini adanya hampir sama seperti violin tapi violin lebih unik bentuknya ini Mexicano kita ini sudah terlalu panjang ya sob jadi saya akan saya akan berbanyak panen panen diambil dua ruas ya sob biar cepat tumbuhnya nanti dia akan tumbuh tunas-tunas baru dulu dari sebelah sini dan akan lebih rimbun kita akan ambil disini kita akan ambil disini ini sob, penyangka ini adalah kunci keberhasilan dalam dunia tanam menanam sama tali ini sudah lengkap semua ya sob peralatannya karena adalah pekerjaan atau rutinitas sehari-hari tertanam di pekarangan rumah oke oke diikat mati dulu ya baru Hai taruh tanamannya hai 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 selamat menikmati selamat menikmati ini bukan bermaksud untuk amedas sudah menghasilkan puluhan juta puluhan juta pundi-pundi rupiah hanya dari hobi menanam-nanam seperti ini jadi ini bisa untuk dijadikan inspirasi buat sobat sekalian penggemar tanaman seperti ini kita akan masukkan di pot bekas ini selamat menikmati 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 sebegitu aja ya sob jadi ini sebetulnya sudah bisa kita panen juga ya sob ini satu ini satu lagi bisa dipanen kemudian ini juga bisa dipanen satu lagi dan terakhir ini jadi harusnya bisa jadi empat ya sob empat bibit jadi tips berkebun kali ini bahwa semua tanaman yang merambat bisa di stek batang dengan sifat-sifat tanamannya tersendiri seperti misalnya tanahnya harus poros apa tidak kemudian akar anginnya bisa bisa membantu pertumbuhan apa tidak posisi Hai peletakan tanaman kemudian intensitas penyiraman bisa satu kali sehari kalau musim panas atau kalau musim hujan bisa tiga hari sekali atau bisa disesuaikan dengan kondisinya kemudian adalah pemupukan pemupukannya satu kali seminggu satu sendok setiap lima liter air untuk pupuk sejenis NPK atau misalnya seperti ini saya pakai pupuk organik sudah saya berikan tutorialnya sob pemupukan pemupuknya satu sendok dibandingin lima liter air kemudian setiap pot dikasih satu ukurannya satu gelas cup aqua silang satu minggu sekali atau dua minggu sekali boleh begitu saja tips kita kali ini silakan dicoba di rumah dan learning by doing jika tidak dimulai tidak akan tahu oke sob sampai ketemu di video menarik berikutnya silakan like comment subscribe dan share ke seluruh media sosial yang sesuatu nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi di video menarik berikutnya bye bye